Intro Winger PSIS Semarang Taisya Marukawa mulai memperlihatkan kebangkitan musim ini Setelah sempat absen karena cedera Dia kembali menambah koleksi golnya Diberi Liga 1 musim 2023-2024 Yang terbaru Taisya Marukawa sukses menyimbang 1 gol Saat PSIS Semarang menggulung Persikabu 1973 pada laga pekan ke-16 Di Satizion Wibawa Mukti Pemain berusia 26 tahun ini Sukses memaksimalkan asis Fredian Wahyu Pergerakannya yang licin di kota penalti lawan Berhasil diakhiri dengan Sepakan terukur yang menyebel gawang Sahrul Trisna Fadila Gol yang dicetak Taisya Marukawa ini Memang menjadi pembuka bagi aksi-aksi Pemain asing lainnya Sebab Paulo Galifraitas dan Carlos Fortes Tak ingin ketinggalan untuk mencetakkan Namanya di papan skor Gol yang dicetak mantan pemain Persebaya Surabaya itu seperti menandai Kembalinya Marukawa yang sempat mengalami Penurunan performa Pada laga terakhir dia baru dapat kesempatan Bermain pada pertengahan babak kedua Hal ini tak lepas dari kondisi Marukawa yang belum optimal Pascal pulih dari cedera Apalagi dia sempat harus menjadi Penghangat bangku cadangan saat Masya Cinar menyapu Dua kemenangan melawan Barito Putra dan PSM Makassar Terakhir kali Marukawa menyimbang Gol untuk skuad Aswan Gilbert Agius Ialah pada pekan ke-10 Beri Liga 1 mesin 2023-2024 Tepatnya saat PSS ditahan imbang Di markas Persi Kediri dengan skor 1-1 Kontribusinya ini juga menjadi tanda Bahwa Marukawa siap bersaing Dengan para pemain asing lainnya Salah satu pemain yang sempat Mencuri tempatnya ketika absen Ialah Victor Guilherme Dos Santos Bingger yang akrab di sapa Fitinyo itu baru memperlihatkan Loncakan performa bersama Maisa Cinar Hanya dari 4 laga terakhir Pemain asal Brazil itu Sukses mencatatkan 3 asis dan 1 gol Situasi inilah yang membuat Marukawa sempat teransam Apalagi pingger asing lain Paulo Galifraitas Juga menjadi pemain yang paling bersinar Pemain asal Trimoleste itu Sejauh ini sudah mengepak 7 gol dan 3 asis Performa seperti ini sebetulnya Masih jauh dari harapan Pasalnya pemain asal Hiroshima itu Punya catatan yang lebih oke pada musim lalu Pada BD Liga 1 musim 2022-2023 Dia sukses mencatat 7 gol dan 7 asis Catatan itu membuatnya Jadi pemain yang paling berkontribusi Bagi Maisa Cinar Memang angka ini Belum sepadan dengan Kiprah Taishi Marukawa Bersama Persebaya Surabaya Pada musim 2021-2022 Pada musim debutnya di Liga 1 Indonesia Marukawa sukses menghasilkan 17 gol dan 10 asis dari 32 pertandingan Angka itu membuatnya jadi pemain yang paling bersinar di sekuat Bajul Iju Terima kasih sudah menonton!